Kolaborasi besar, PSSI dan KNVB jalin kerjasama untuk masa depan sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir menyambut dengan tangan terbuka tawaran kerjasama yang diberikan Federasi Sepak Bola Belanda untuk percepatan prestasi sepak bola Indonesia. Ini kelanjutan dari pertemuan pada bulan Mei lalu, yakni PSSI dan KNVB sepakat untuk mengembangkan hubungan yang lebih kuat antara asosiasi masing-masing untuk keuntungan bersama, perkembangan promosi, dan kesuksesan sepak bola yang berkelanjutan di setiap negara. Indonesia tentu yang akan banyak belajar, dan saya senang karena KNVB siap membantu dan memberikan apa yang kami butuhkan, Jarek di Jakarta saat menerima tiga orang perwakilan KNVB, Rabu 25 September 2024. Ia menambahkan, dalam kunjungan Federasi Sepak Bola Belanda yang diwakili oleh Gitz de Jong sebagai Sekretari Jeneral KNVB, lalu Michael van der Starr sebagai Head of International Program and World Coaches, dan Ruth van der Starr sebagai Head of Sales, New Partnership juga ditandatangani nota kesepakatan untuk mempromosikan sepak bola di berbagai level internasional. Salah satu poin dari kemitraan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman tim nasional Indonesia di semua kelompok umur, baik putra maupun putri. Dengan fokus utama pada peningkatan kualitas pemain bertalenta dan berusia muda, kami optimistis akan banyak pemain berbakat Indonesia kian berkembang melalui kerjasama ini. Lanjut, Erik. Selain PSSI dan KNVB akan rutin mempertemukan tim nas kedua negara dalam laga-laga persahabatan, Erik juga menyatakan babak baru kerjasama antara PSSI dan KNVB juga difokuskan pada berbagai proyek pengembangan. Salah satunya, pendidikan pelatih sepak bola Indonesia. Kita doakan semoga dengan adanya kerjasama ini, perkembangan sepak bola di Indonesia semakin meningkat.